Halo, nama gue Muhammad Solihin, usia ya udah masuk 20an. Gue tinggal di daerah Palembang, dan status sekarang bukan pelajar lagi. Lulus SMK kurang lebih 3 tahun yang lalu. Orang-orang ada yang berpikiran gue pengangguran. Tapi Alhamdulillah ada pemasukan dari rutinitas di internet yang gue tekunin dan bukan sekedar hobi lagi. Tapi jadi tujuan dan misi, gue buat sukses dari sana. Sebelumnya gue mau berterima kasih sama Asus, Npedia, IPCBF, dan pihak-pihak terkait yang menyelenggarakan event Boost My PC. Dan mungkin event ini bisa jadi rezeki gue buat punya PC penggantinya yang di belakang. Bisa dibilang, gue adalah content creator di Youtube dan penulis di website yang masih dalam tahap berkembang atau terus belajar supaya bisa menyajikan konten yang lebih baik lagi. Kebetulan, konten yang gue bahas soal teknologi juga. Salah satu alasan terbesar gue ikutan Boost My PC adalah karena gue butuh PC yang kuat untuk kebutuhan editing konten-konten video dan mengeksplorasi kelas editing yang lebih jauh, kayak After Effects dan sejenisnya. Sebenernya, yang ada sekarang gak terlalu jelek sih. Gue bersyukur ini PC masih lancar dipakai rendering dan export video. Hanya saja makan durasi yang lama, apalagi kalau footage-nya 60fps, resolusi gede, plus ukurannya bergigigabyte. Dengan begitu, gue harus usahain buat menghindari editing dengan file-file yang berat. Tapi sekarang, keadaan makin memburuk soalnya layar PC gue udah kena dead pixel seperti yang bisa dilihat. GPU atau PGA card PC gue juga udah rusak. Gara-gara waktu itu ada momen seminggu listrik padam hidup berturut-turut. Padahal mau coba belajar tracking waktu itu. Mungkin kepanjangan cerita kali ya. Yaudah, gue bakal kasih lihat spesifikasi dari PC yang digunakan sekarang. Mungkin kalau ada GPU ini masih tergolong bagus kali ya. Tapi sekarang GPU-nya kosong dan itu yang ngebebanin aktivitas gue. Alhamdulillah kalau CPU masih lumayan sih. Ini paketnya i3 generasi ketiga. Lebih spesifiknya i3-3210 yang punya dual core plus 4 thread. Sementara buat GPU-nya yang kayak yang gue bilang tadi, rusak atau mati total gara-gara insiden listrik yang padam berturut-turut. Tadinya sih lumayan buat gaming dan rendering. Gue pakenya RX 560 dari Sapir. Sama satu lagi AMD R7 200 series. Tapi sekarang slotnya kosong. Karena semua PGA card yang ada udah mati total. Sementara buat nyimpen data dan OS, disini ada harddisk 500GB sama SSD 120GB. Buat nyimpen dan ngoperasiin Windows 10. Kalau PSU, alhamdulillah juga udah lumayan. Soalnya udah pure 80+. Nah, kalau RAM mungkin punya gue agak unik sih. Soalnya gue pake dual channel 10GB. Satu keping 8GB sama satu keping 2GB. Nah, yang hidup warna hijau ini. Belum lama sih belinya. Harganya Rp30.000an. Buat penghias aja. Kecepatan kipasnya ternyata standar banget. Sebenarnya buat editing 2 konten video itu bisa selesai 1 hari. Tapi karena dipelambat oleh kemampuan PC buat rendering dan export. Akhirnya cuma satu konten yang bisa selesai 1 hari. PC ini juga hasil upgrade-upgrade sih. PSU-nya tadi yang ini. Terus, fan lighting warna hijau ini juga baru berusia 2 bulan di tangan gue. Pengen sih punya PC yang performanya mendukung kegiatan gue. Supaya bisa lebih produktif soal bikin konten video, nulis. Dan gue pengen banget belajar sinematik, sinemat, sinematografi, after effect, plus ngedit pake Adobe Premiere. Dan M. Solihin ini juga mau mengeksplorasi dunia color grading yang sesungguhnya. Tapi dengan spesifikasi yang gue punya sekarang, hal itu jadi terhalangi. Gue punya impian buat ngejer atau seenggaknya bisa sekeren Bang Agung Hapsa, Bang David Gadget In, dan semua kreator yang gue idolakan. Ketika itu terwujud, orang tua gue pastinya bisa bangga sama gue. Dan gue jadi punya goals. Dan soal PC hadiahnya yang kuat dipake buat main game sekelas PUBG, Steam, dan lain-lain. Itu jadi bonus lah buat gue kalo misalnya gue terpilih jadi pemenang. Dan buat ngasih liat performa PC gue, ini ada video Full HD 60fps berdurasi 10 menit. Dan rendering exportnya hampir tembus setengah jam. Software editing yang dipake juga tergono ringan. Dan tanpa adanya PGA Card, gue beberapa kali ngalamin lag waktu muter footage yang lagi diedit. Tanpa GPU alias PGA Card juga, PC ini tentu gak kuat dipake buat gaming. Dan kalo berkenan, semoga gue terpilih jadi pemenang event boost my PC ini. Rasanya sekian aja yang bisa gue jelasin, dan terima kasih untuk waktunya. Salam Muhammad Solihin sebagai konten kreator dari Technodem. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!